Kota Palembang kembali mengukir sejarah baru, tanggal 6 Januari 2021, jembatan musik 6 dibuka dan dioperasional ke secara umum untuk masyarakat Kota Palembang. Baru 3 hari beroperasional, musik 6 sudah berhasil membuat gempar Kota Palembang. Camanut ceritanya, tonton video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwa, sejarah, budaya, dan wisata Kota Palembang dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mang Cebicek? Salam sedulur dari Mang Dayat. Kali ini kita akan mengulas hal yang membuat gempar Wong Palembang, yaitu jembatan musik 6 atau jeramba musik 6 uji Wong Palembang. Setelah diresmi ke tanggal 30 Desember 2020, Alhamdulillah pada tanggal 6 Januari 2021, tepatnya jam 16.00, jeramba musik 6 ini sudah beroperasional untuk masyarakat. Informasi akan beroperasionalnya jeramba musik 6 ini disebarluaskan di berbagai sosial media, seperti Instagram, Facebook, dan juga di grup WhatsApp. Selain informasi dibukanya jeramba musik 6 ini, juga ada himbawan untuk jago ketertiban dan juga protokol kesehatan. Tapi, lapaca di kiro kan? Kiro-kiro apa yang akan terjadi? Ini adalah suasana, detik-detik menunggu dibukanya jembatan musik 6.00. Dilihat, anak-anak sudah mulai banyak di situ. Nah, kandisi Rami pada menunggu. Sangkin antusiasnya Wong Palembang dengan jembatan musik 6 ini, mulai dari budak kecil sampai Wong yang agak tua, nyambut antusias beroperasionalnya jembatan musik 6 ini. Mulai dari hari pertama, nak dibukanya jembat sore itu, Wong Palembang mulai berkumpul sebelum jam 4.00. Dan mungkin pengen ngerasoi sensasi pertama kali naik jeramba musim ini. Termasuk mengdayat juga sih, sebelum jam 4 lah nyobok di sini. Puncaknya lagi sih kita jam 5 sore. Kondisi di jeramba musim ini makin padat. Mulai dari yang berkenderaan sampai yang berjalan kaki. Pokoknya banyaknya Wong yang rap-rap ke jeramba musim ini. Singonya penuh. Memang yang ada di sini didominasi oleh ABG. Atau yang Uji Palembang nyebutnya banyaknya gerinjilan. Mereka datang dari mana-mana. Dari media sosial. Dari Instagram. Banyak lah pengalamannya tuh mulai dari kami di tilang polisi nak jelang ke sini. Kena tilang polisi tapi memuaskan lah nyampe kesini bagus. Adang tempatnya tuh nyaman. Masih nunggu lampunya malam lagi kan. Lampunya umur pacak tuh bayi depi kan. Dari mata merah. Jauh jauh perjuangan anak kesini. Kena tilang dulu. Dari sosial media. Kalau sekarang ya excited ya kita ya. Soalnya kan ini juga baru pertama kali dibuka kan. Jadi bangga lah seneng. Juga sama deket kampus juga. Jadi kok sama-sama aja. Gak apa-apa lah. Lebih memudahkan untuk apa ya. Masyarakat. Masyarakat untuk berlalu lintas. Berlalu lintas juga. Udah. Masih Cak tau dari mana kalau hari ini udah disiap? Aku taunya dari grup WhatsApp. Oh dari siap. Cak mana kesannya untuk kamu disiap ini? Bagus. Dibanding ampera Caknya ini lebih bagus. Lebih tinggi ya. Anginnya lebih derus. Apa kebetulan cuacanya B Cak ini? Rame juga tempatnya. Kebetulan lagi baru dibuka. Oke. Yang mana musim nam? Mantap. Anggul-anggul. Mantap. Ayo panggul. Sayu. Lalu wacat-lalu wacat. Mantap. Tanya bahasa. Salah satunya. Palembang Indonesia. Dan ku bangga. Terlahir disini. Gak pacak dielak kelaji. Kemacatan meluas. Terutama di pertingguan jalan Sultan Mohd Mansur dan Makrayu. Atau AKBP Aguchi. Dan kabarnya. Setelah lepas dari simpang tiga Makrayu ini pun. Ketemu macet lagi di simpang empat lorong alir. Yang ada di jalan Sultan Mohd Mansur inilah. Memang simpang empat lorong alir ini sering macet sih. Namun. Dengan adanya jeramba musim 6 ini. Semakin meningkatkan frekuensi lalu ditas di sana. Jadi wajar baik. Kalau makin macet. Terutama sore. Jadi kalau misalnya mangcek bicek nak ke musim 6. Usahatlah jangan sore ya. Karena kalau sore nih. Memang macetnya lagi lucu-lucu nyenyen. Macet bicek. Inilah kondisi di jalan Makrayu. Setelah di resmi kenyoh. Musim 6. Jadi memang hari pertama ini mungkin. Antusias warga itu. Sangat besar kali ya. Jadi macet sampai lorong alir. Nah ini kondisi jalan Makrayu. Kondisinya sangat macet. Jangan tak ngerasoi cak bujang gadis yang ada di sini. Mangdaya juga nak jalan dan nyogok di pocok jeramba musim 6 ini. Dan tak tahunya mang cewicek. Wow nikmatnya. Anginnya berobos kejang. Pemandangan di pocok sungi musim ini. Mangdaya kato ke. Masih nyisok ke pemandangan palemang lama. Di sebelah iler. Bisok kita jingok. Adu caga budaya. Yaitu makam dari Sultan Muhammad Mansur. Yang kalau di jingok di peta lama. Diklilingi oleh sungi kebon gede. Nah mangdaya jingok. Kalau dari pocok. Siso-siso kontur sunginya ini masih aduh. Dan masih pacat dibedah ke. Namun kalau kita parai. Yoh memang pecah paret-paret baik. Kalau mang cek bicek pengen tahu. Cak mana ceritanya. Makam Sultan Muhammad Mansur ini. Ketiknya di Youtube. Astana Kebon Gede. Mangdaya. Waktu lah itu biasanya. Atau ada linya di bawah. Dan bernyanyi. Di tepian sungai musik. Beragam pesona wajah. Menyambutmu dengan ramah. Sumsel indah. Palembang Indonesia. Dari iler ini. Terjingok juga perkampungan. Gugupamilidin. Yang merupok ke kampung Palembang asli. Terjingok rumah-rumah lama di pinggir sungi. Yang bikin Mangdaya berimajidasi. Kembali ke puluhan tahun. Mungkin ke ratusan tahun silam. Tidak cuma di sebelah iler. Yang ada pecah itu. Di sebelah ulu. Juga masih terjingok rumah-rumah panggung lama. Yang jelasnya. Yaitu kampung perigi di dua ulu. Di sini masih banyak rumah-rumah ratusan tahun. Mangdaya pernah jalan ke sini. Di sini masih ada rumah. Yang punya ukiran Palembang lamonian. Bahkan dari jaman Belando. Di sini juga ada rumah singgah. Presiden Soekarno waktu ke Palembang. Pokoknya. Serunian pemandangan di pucuk musim 6 ini. Di saat matahari masih bersinar tapinya. Keindahan jerambah musim 6 ini. Di percantik dengan hiasan 1527 lampu led. Membuat nikmat matah. Terutama memandang dari kejauhan. Dan kalau kita ada di jerambah musim 6 ini. Yoh pecah kita ada di terowongan waktu. Terangian. Cuma ingat ya. Ngawek jerambah ini mahal. Setengah triliun lebih. Dan untuk listrik dan lampunya baik. Kabarnya bisa sampai 50 juta sebulan. Belum lagi untuk biaya perawatannya. Jadi mangcek-bicek. Peh sama-sama jago dan saling ingat ke. Terutama sama wong-wong yang galang rosak. Apalagi yang wong-wong sebju itu nah. Seseb dikit laju. Segala nak dilanjak ke. Nah ingat-ingat kebayaan wong-wong cak ini. Siapa tahu sadar dapat pahalo kamu. Ngingatkan mereka. Ngajak kebayaan. Halo mangcek-bicek. Sekarang jam 11 malam. Dan kondisi di sini masih terjingok kami. Memang sih kalau makin malam terjingokan makin cantik sih. Nah liatlah keadaannya. Jembatan Ampera menjadi simbolnya. Sriwijaya sejarahnya. Ayolah sobat semua. Sejakalah kamu ke sini. Menari dan bernyanyi. Di tabian sungai musik. Beragam pesong enam wajah. Menyambutmu dengan ramah. Sungsu indah. Malembang Indonesia. Demikianlah ulasan Mangdayat. Mengenai jembatan atau jerambah musik 6. Di akhir video Mangdayat mohon dukungan dari Mangcebicek. Untuk support channel Mangdayat. Dengan subscribe, like, share, dan komen membangunnya. Agar Mangdayat bisa terus ngangkat dakwah. Sejarah, budaya, wisata, dan dinamika seputar kota Palembang pada khususnya. Dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan. Baik dari video ataupun narasi. Mangdayat mohon maaf. Kepada Allah Mangdayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkahmu kesini menari dan bernyanyi. Di tepian sungai musik. Beragam pesona wajah. Menyambutmu dengan ramah. Sungsu indah. Palembang Indonesia. Ayolah sobat semua. Jejakan langkahmu kesini menari dan bernyanyi. Di tepian sungai musik. Beragam pesona wajah. Menyambutmu dengan ramah. Sungsu indah. Palembang Indonesia. Oh. Terima kasih telah menonton.